Halo, co-friends. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat terlebih dahulu, jika kita memiliki suatu fungsi, misalkan PX sama dengan AX plus B, maka untuk mencari PK, kita akan ganti X-nya dengan K, menjadi A dikali K ditambah dengan B. Nah, jika kita memiliki suatu fungsi komposisi, misalkan kita memiliki P komposisi QX, maka ini akan sama dengan PQX. Artinya, kita akan mengganti X pada PX dengan QX. Sehingga jika tadi PX-nya adalah AX plus B, untuk P komposisi QX akan sama dengan A dikali dengan QX, kemudian ditambah dengan B. Nah, sekarang pada soal ini diketahui terdapat GX dan FX, yang merupakan fungsi dengan F komposisi GX itu sama dengan 2X dikurangi 1 dibagi dengan X-1. Artinya, di sini untuk F GX akan sama dengan 2X-1 dibagi dengan X-1. Nah, F GX-nya itu diketahui pada soal, yaitu 1 dibagi dengan akar dari X-1. Ini sama dengan 2X-1 dibagi dengan X-1. Nah, sekarang pertama-tama, jika kita ingin menentukan himpunan penyelesaian dari 1, kurang dari sama dengan FX, kurang dari sama dengan 6, maka yang harus kita buat adalah FX. caranya adalah kita akan gunakan pemisalan. Yang akan kita misalkan di sini adalah 1 dibagi dengan akar dari X-1. Misalkan ini adalah A. Nah, A di sini sama dengan 1 dibagi dengan akar dari X-1. Pertama-tama, kita dapat menghilangkan bentuk akarnya dengan cara masing-masing ruas di sini akan kita kuadratkan. Sehingga di ruas kiri menjadi A kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan akar dari X-1 jika dikuadratkan akarnya hilang menjadi X-1. Nah, sekarang di sini A kuadrat itu per 1. Sehingga dapat kita kali silang. Akan menjadi A kuadrat dikali dengan X-1 itu sama dengan 1. Sehingga untuk X-1 di sini akan sama dengan 1 per A kuadrat. Nah, kita akan buat menjadi dalam bentuk X sama dengan. Sehingga sekarang kita akan memiliki X itu sama dengan 1 per A kuadrat. Untuk min 1 di sini akan kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat kalau pindah ruas tandanya berubah. Sehingga dari negatif akan menjadi positif 1. Nah, sekarang kita dapat membuat F-A. Caranya adalah kita ganti semua X-nya dengan 1 per A kuadrat ditambah dengan 1. Sehingga ini akan sama dengan pembilangnya 2 dikali dengan X-nya adalah 1 per A kuadrat plus 1. Kemudian dikurangi dengan 1. Dibagi dengan untuk penyebutnya menjadi 1 per A kuadrat plus 1. Kemudian dikurangi dengan 1. Nah, sekarang akan sama dengan 2-nya akan kita kalikan ke dalam kurung. Sehingga 2 dikali 1 per A kuadrat akan menjadi 2 per A kuadrat. Ditambah dengan 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian dikurangi dengan 1. Dibagi dengan untuk penyebutnya 1 per A kuadrat. Nah, plus 1-1 hasilnya 0. Maka sekarang kita akan memiliki F-A itu sama dengan 2 per A kuadrat plus 2-1 hasilnya plus 1 dibagi dengan 1 per A kuadrat. Sehingga, nah disini agar pada pembilang dan penyebut tidak terdapat bentuk pecahan, maka masing-masing pembilang dan penyebutnya dapat kita kalikan dengan A kuadrat. Sehingga, untuk pembilangnya 2 per A kuadrat dikali A kuadrat hasilnya adalah 2 ditambah 1 dikali A kuadrat hasilnya adalah A kuadrat. Per, untuk penyebutnya 1 per A kuadrat dikali A kuadrat hasilnya adalah 1. Maka F-A itu akan sama dengan 2 plus A kuadrat. Setelah mendapatkan F-A, kita dapat mencari F-X. Kita tinggal ganti saja A-nya dengan X, sehingga menjadi 2 ditambah dengan X kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari untuk himpunan penyelesaian dari 1 kurang dari sama dengan F-X kurang dari sama dengan 6. Maka, 1 kurang dari sama dengan, nah F-X-nya tadi sudah kita temukan, yaitu 2 plus X kuadrat. Kemudian kurang dari sama dengan 6. Sekarang, di tengah-tengah akan kita buat menjadi X kuadrat saja. Maka, untuk masing-masing ruas dapat kita kurangi dengan 2 untuk menghilangkan 2 di sini. Sehingga, 1 dikurangi 2 hasilnya min 1 kurang dari sama dengan, 2 ditambah X kuadrat dikurangi 2. Hasilnya X kuadrat kurang dari sama dengan, 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang perhatikan bahwa X kuadrat itu nilainya selalu positif. Karena baik bilangan negatif maupun positif, jika dikuadratkan hasilnya selalu positif. Karena selalu positif, artinya selalu lebih besar dari min 1. Maka, di sini akan berlaku X anggota bilangan real. X-nya itu akan berlaku untuk semua anggota bilangan real. Nah, sekarang kita akan cari penyelesaian untuk, X kuadrat kurang dari sama dengan 4. X kuadrat, nah sekarang 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat kalau pindah ruas, tandanya berubah. Sehingga dari positif menjadi negatif 4. Kurang dari sama dengan, nah di ruas kanannya menjadi 0. Sekarang kita harus ingat, jika kita memiliki bentuk M kuadrat dikurangi dengan N kuadrat, maka dapat kita faktorkan menjadi M plus N dikali dengan M min N. Nah, di sini X kuadrat dikurangi dengan 4 itu adalah 2 kuadrat. Maka, X kuadrat min 4 dapat kita faktorkan menjadi X plus 2 dikali dengan X min 2. Kurang dari sama dengan 0. Sekarang, masing-masing faktor ini akan kita sama dengankan 0 untuk mencari nilai X-nya. X plus 2 sama dengan 0. Maka, X-nya sama dengan plus 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 2. Atau, X min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2 kita pindahkan ke ruas kanan akan menjadi positif 2. Langkah selanjutnya, kita akan buat garis bilangan. Karena ini merupakan sebuah pertidaksamaan. Nah, untuk min 2 dan 2 di sini akan kita gunakan bulatan penuh. Karena tanda pada pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Terdapat tanda sama dengannya. Kemudian, kita akan tentukan tanda untuk masing-masing daerah. Nah, misalkan kita akan cek dengan menggunakan 0 di daerah 2. Kita akan substitusikan 0 ini ke pertidaksamaannya. Sehingga, jika kita substitusikan ke X kuadrat dikurangi 4 di sini, akan menjadi 0 kuadrat dikurangi 4. Yang hasilnya adalah min 4. Maka, tanda untuk daerah 2 ini adalah negatif. Karena akarnya di sini tunggal, maka tandanya itu akan selang-seling. Sehingga di sini positif, di sini juga menjadi positif. Nah, sekarang perhatikan yang diminta pada pertidaksamaannya adalah yang lebih kecil sama dengan 0. Artinya yang negatif. Maka, daerah ini akan menjadi daerah penyelesaiannya. Sehingga, untuk himpunan penyelesaiannya akan sama dengan X di mana? Nah, di sini min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Kita gunakan tandanya kurang dari sama dengan karena baik min 2 maupun 2 menggunakan bulatan penuh. Kemudian, X-nya merupakan anggota bilangan real. Nah, inilah jawabannya. Namun jawabannya tidak terdapat pada pilihan. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.